Terunan, masuk pulau. Tim gabungan dari polisi, balai karantina, dan komunitas pecinta satwa Lampung-Selatang Lampung, Minggu Didi hari kemarin menggagalkan upaya penyeludupan lebih dari 1.200 ekor burung dan ratusan ekor kura-kura. Penyeludupan satwa yang diangkut dengan 5 unit mobil bus ini digagalkan setelah terjaring razia rutin di pintu masuk pelabuhan penyeberangan bakau Hedil Lampung. Lima bus yang dipergoki menerima jasa menyeludupkan satwa ini diantaranya dari PO Minaga, PO Putra Belitang, PO Madu Kismo, PO Lorena Express, dan PO Laju Prima. Lima bus yang mengangkut ribuan satwa ini kebetulan sedang konvoy dan ditangkap di waktu yang sabar. Dalam pengirimannya, ribuan satwa ini dimasukkan ke dalam keranjang berongga udara atau keranjang yang biasa untuk packing buah-buahan. Sebagian diangkut di bagasi atas bus dan sebagian dimasukkan ke dalam bus bercampur dengan penumpang. Saat diperiksa, lima pengemudi bus tidak bisa menunjukkan surat dan dokumen resmi dari instansi terkait pengiriman satwa dari Sumatera tujuan Jakarta ini. Seluruh satwa kemudian disita karena dianggap ilegal. Dari hasil pemeriksaan petugas ribuan satwa burung dan kura-kura yang akan diselundupkan ke Jakarta ini berasal dari Jambi, Sumatera Selatan, dan Bukit Kemuding, Lampung Utara. Pada malam hari ini kita dapat menjaring lima kendaraan bus yang membawa lebih kurang 60 bok berbagai jenis burung, sebanyak lebih kurang 1.200 ekor. Asalnya dari berbagai daerah ya, dari Sumatera Selatan, dari Pekanbaru, dari Lampung juga ada bus. Seluruh barang bukti satwa yang disita diantaranya jenis burung cucak ijo, pleci, kacer, kapak tembak, ledakan, cucak ranting, kolibri, dan kura-kura. Seluruh satwa yang disita kemudian diserahkan ke pihak balai karantina untuk proses pelepasan kehabitatnya. Sementara itu, jika terbukti satwa yang disita termasuk hewan dilindungi, para pemiliknya akan diproses untuk ditangkap dan dijerat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Ancaman dia, 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.